Halo teman-teman guys, balik lagi bareng gue, PitaPit di game minecraft dan kali ini gue gak akan review shader, tekstur, ataupun add-on terlebih dahulu karena gue akan membagikan minecraft patch 1.21 teman-teman inilah yang kalian tunggu-tunggu dari kemarin ya teman-teman nah untuk update-nya itu kalian bisa baca sendiri disini update-nya itu sama aja kayak minecraft official pada umumnya dan ya, untuk aplikasinya mari kita review bersama-sama guys apakah bisa pake shader atau enggak? mari kita coba, let's go! dan ya, sekarang kita udah ada di minecraftnya teman-teman kalian bisa lihat disini kita menggunakan versi minecraft 1.21 by material bin loader artinya ini udah patch ya teman-teman untuk minecraft terbarunya bentar, untuk audionya gue matiin dulu teman-teman kalau gak dimatiin nanti bisa bikin copyright teman-teman nah disini juga bisa pasang shader teman-teman kalian bisa pasang shader terbaru kalian tapi disarankan menggunakan versi terbaru ya teman-teman untuk versi shadernya kalau seperti ini tuh udah gak bisa teman-teman yaitu versi 1.80 itu gak support ya shadernya harus pake shader versi terbaru teman-teman itu ya jadi kalian bisa cari shader-shader terbaru di internet mungkin untuk sekarang masih belum ada ya teman-teman karena minecraft patch juga baru rilis juga dan minecraft official juga baru rilis jadi untuk sekarang shader-shader ini masih belum bisa digunakan teman-teman ya mungkin nunggu 2-3 hari lagi akan ada shadernya teman-teman nah disini untuk fitur-fiturnya tuh masih sama teman-teman ya dan ya kurang lebih seperti ini untuk settingannya masih sama aja teman-teman disini gue cuma mau nyobain aja performa dari minecraft ini ya seperti apa teman-teman nah gue juga lupa nunjukin untuk settingan gue itu seperti ini teman-teman di bagian sini video di bagian UI profile gue pake klasik UI skill gue minus 1 render pake 8 untuk frame rate gue unlimited teman-teman nah disini ada remove texture limit ini gunanya apa gue juga kurang tau teman-teman tapi disini bilangnya itu switching this from on the off wheel requirement and restart of the game nah yang gak tau gue artinya guys kalian bisa artikan sendiri ya waduh oke disini gue pake brightness 72 dan ya langsung aja kita coba teman-teman disini apa kita coba langsung server aja ya biar kalian tau oke disini gue akan coba ke server teman-teman ya kalau mau ke server kalian harus sigin xbox dulu teman-teman ini bisa sigin xbox ya seperti yang gue bilang tadi nanti untuk di akhir video gue akan berikan tutorial bagaimana cara pemasangannya juga jika kalian masih pake file minecraft 1.73 teman-teman biar mapnya atau tekstur packnya gak hilang gitu teman-teman ya oke disini gue akan coba di the hive karena ini server paling bagus untuk pingnya atau cubecraft gue jarang sih ke cubecraft gue lebih sering kesini teman-teman jadi kita akan coba minecraft patch ke server teman-teman dan sekali lagi buat kalian yang masih bertanya bang apakah bisa pasang shader bisa teman-teman tapi kalian harus cari versi yang 1.21 karena minecraft official versi 1.21 baru rilis kemungkinan untuk shadernya masih belum ada ya di internet ketika video ini di upload mungkin untuk nanti udah ada teman-teman ya ketika udah 1-2 harian lagi gitu mungkin udah ada shadernya gitu teman-teman oke ini kita udah mulai loading teman-teman udah mulai masuk ke dalam server ya dan ya selamat datang di hive teman-teman ini adalah servernya orang-orang waduh ngelag gue guys sorry ya karena masih render tadi teman-teman oke disini kita akan coba masuk ke beberapa server ya atau ke beberapa map kita akan coba survival games nah ini oke kita coba solo jadi gue cuma mau ngetes performa dari minecraft patch yang sekarang sepertinya ini bagus aja teman-teman ya gak ada lag sama sekali normal ya teman-teman disini gue juga pake apa namanya ini juga game turbo gue karena ya mungkin ini sudah bagus banget teman-teman disini untuk performa dari minecraft patch yang versi terbaru ini keren katanya minecraft patch itu lebih ringan teman-teman ya katanya sih gue juga gak tau guys ini gue gak tau ya cara mainnya itu gimana jadi ya gue cuma ngikut-ngikut aja lari-lari gini seperti biasa karena cuma mau ngetes aja teman-teman ada lag sedikit ya tadi oke karena mungkin ini gue masih nge-lag gitu kali ya guys ya oke kita lari aja teman-teman karena disini orang-orangnya pada brutal semua guys jadi kita lari aja ini namanya juga minecraft survival ya guys ya pertahan hidup guys disini nah bisa kalian liat disini untuk performa gamenya itu bagus ya waduh jadi ya ginilah performa minecraftnya bisa kalian liat sendiri disini gue pake device redmi note 9 dengan spek seperti ini yaitu menggunakan helio 85 teman-teman lalu ramnya itu 6 giga ini redmi note 9 versi biasa kita coba ambil makanannya guys aduh ya kalah kita guys ya seperti itulah gameplay dan performa dari minecraft patch buat yang nunggu sorry banget ya ini udah kelar ternyata dan seperti inilah teman-teman untuk performa minecraftnya ya ini bagus banget gak ada lag sama sekali cuma buffering dikit tadi gue ya tapi setelah itu berjalan dengan normal kembali teman-teman dan sekarang kita akan lanjut bagaimanakah cara download minecraft patch ini teman-teman ya let's go dan ini dia teman-teman untuk filenya udah menggunakan mediafire jadi kalian tinggal download aja untuk link minecraftnya dan juga disini ada musiknya teman-teman untuk versi minecraft 2.1 dan disini ukurannya lumayan besar 600 mb-an jadi kalian bisa download tanpa musik ataupun menggunakan musik seperti ini teman-teman dan kalian tinggal download dan kita akan lanjut ke tutorial pemasangannya guys let's go oke teman-teman disini kalian bisa lihat disini gue punya 2 aplikasi minecraft yaitu 1 minecraft patch dan satunya minecraft ori teman-teman nah untuk minecraft patch yang ini itu gue masih pakai versi 1.20.73 ya kalian bisa lihat sendiri disini nah setelah kalian selesai download file minecraft yang udah gue kasih tadi kalian itu tinggal klik seperti ini lalu kalian tinggal klik update seperti ini teman-teman dan kalian tinggal tunggu aja dan kita tinggal tunggu aja untuk penginstalannya hingga selesai teman-teman oke nanti otomatis akan terinstall dengan sendirinya seperti ini kalian bisa lihat jika kalian pakai device Xiaomi akan seperti ini dan langsung aja kalian buka dan kalian bisa main minecraft versi 1.21 versi terbaru tentunya dan ya selamat datang di minecraft patch versi 1.21 teman-teman ini beneran menggunakan minecraft patch kalian bisa lihat sendiri powered by material bin loader apakah minecraft patch ini bisa segini di xbox? bisa teman-teman ya disini kita cek apakah beneran bisa segini di xbox? oke ya masih loading ya teman-teman kita tunggu aja dan ya bener ini udah bisa segini di xbox kalian bisa lihat sendiri on ya dan ya seperti itu aja teman-teman untuk instalasinya mudah banget kan dan ya kurang lebih seperti itu teman-teman untuk cara downloadnya dan juga review dari minecraft patch versi 1.21 terbaru ini teman-teman mungkin untuk shader nanti ya teman-teman ya semoga aja cepat ada shader yang support untuk minecraft ini karena gue udah gak sabar ingin coba shader lagi teman-teman dan ya terima kasih udah nonton sampai habis jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian biar apa? biar yang main minecraft makin banyak teman-teman dan sorry banget untuk tadi malam live-nya tiba-tiba terputus ya karena ada gangguan mati lampu guys karena hujan ya ya kurang lebih seperti itu gue Bantul Diri and see you next time bye-bye wih keren banget minecraftnya bro gak ngelag E-I-E-I-O with a here and a there here there everywhere old mcdonald had a farm E-I-E-I-O old mcdonald had a farm E-I-E-I-O hmm huh 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 huh